Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Berjumpa kembali dengan saya disini di channel Mulyadi Mulyadi Pada video kali ini saya akan menjelaskan Yang pertama cara menambahkan baris tabel Yang kedua cara menambahkan baris tabel ke atas Yang ketiga cara menambahkan baris tabel ke bawah Yang keempat cara menambahkan kolom tabel ke sebelah kanan Yang kelima cara menambahkan kolom tabel ke sebelah kiri Yang keenam cara membelah sel tabel Yang ketujuh cara menggabungkan sel Yang kedelapan cara menghapus baris tabel Yang kesembilan cara menghapus kolom tabel Baiklah teman-teman langsung saja kita mulai Cara menambahkan baris di tabel ada 4 cara Cara yang pertama dengan cara enter Letakkan spasi di pinggir sebelah kanan tabel kemudian enter Cara yang kedua dengan cara tabel Letakkan spasi di baris bawah tabel kemudian tab Letakkan lagi spasinya kemudian tabel Cara yang ketiga cara insert Cara insert tabel dengan cara block Kemudian klik layout kemudian klik insert below Ataupun cara insert tabel Block 3 baris sekaligus Ataupun 4 baris kemudian klik insert below Nah seperti ini Cara menambahkan baris ke atas Cara menambahkan baris ke atas Ada 2 cara Cara yang pertama Misalnya kita ingin menambahkan baris di atas nomor urut 3 Caranya Block baris nomor urut 3 Kemudian klik layout Kemudian klik insert the B Nah seperti ini Ataupun cara yang kedua Cara yang kedua Cara yang kedua Menambahkan baris beberapa baris ke bawah Block beberapa baris yang kita inginkan Kemudian klik insert the B Nah seperti ini Sekarang cara menambahkan baris ke bawah Misalnya teman-teman ingin menambahkan baris di bawah nomor urut 1 ini Caranya blok baris nomor urut 1 Kemudian klik layout Kemudian klik insert below Nah seperti ini Cara yang kedua Kita ando dulu Misalnya teman-teman ingin menambahkan beberapa baris ke bawah Misalnya teman-teman ingin menambahkan beberapa baris ke bawah Caranya Cara menambahkan beberapa baris ke bawah nomor urut 1 ini Misalnya ingin menambahkan kolom ke sebelah kanan tempat tanggal lahir ini Caranya teman-teman Blok kolom tempat tanggal lahir Kemudian klik layout Kemudian klik insert rank Nah maka kolomnya bertambah ke sebelah kanan Dari kolom tempat tanggal lahir ini Dan jika teman-teman ingin menambahkan beberapa kolom Caranya teman-teman tinggal klik lagi di insert rank ini beberapa kali Nah sekarang sudah bertambah 3 kolom Di sebelah kolom tempat tanggal lahir ini Nah sekarang selanjutnya Bagaimana caranya menambahkan kolom ke sebelah kiri Dari kolom tempat tanggal lahir ini Caranya Blok kolom tempat tanggal lahir Kemudian klik insert left Nah maka kolomnya bertambah ke sebelah kiri Dari kolom tempat tanggal lahir ini Nah jika ingin menambahkan beberapa kolom Teman-teman tambah klik lagi di insert left ini Nah seperti ini Dan sekarang cara membagi sel Jika teman-teman ingin membagi sel Misalnya sel nick ini yang ingin kita pulah dan ingin kita bagikan Ingin kita menambahkan 4 baris di dalam sel ini Caranya kita block Kemudian klik layout Kemudian klik split cell Nah maka tampilannya seperti ini Di number of kolom ini Adalah untuk menentukan Berapa jumlah kolom yang ingin kita tambahkan di dalam sel Jika misalnya tidak kita tambahkan kolom Kita buat 1 Dan disini di number of row Untuk menambahkan baris di dalam sel Misalnya kita ingin menambahkan baris di dalam sel 4 baris Kita buat 4 Kemudian klik ok Nah maka di dalam 1 sel ini Bertambah 4 baris Dan jika misalnya kita ingin menambahkan kolom di dalam sel ini Kita undo dulu Caranya kita block Kemudian klik split cell Nah disini di number of row ini kita buat 1 Dan di number of kolom ini kita buat 4 Misalnya kita ingin menambahkan kolom di dalam sel 4 kolom Kita buat 4 Kemudian klik ok Nah maka hasilnya seperti ini Di dalam sel ini sudah bertambah 4 kolom Nah begini Sekarang selanjutnya Cara menggabungkan sel table Cara menggabungkan sel table Ada 2 cara Cara yang pertama dengan cara mode sel Caranya Blok sel yang ingin kita gabung Kemudian klik kanan Kemudian pilih mode sel Nah maka Nah maka Beberapa sel yang kita gabung Sudah menjadi 1 sel Dan apabila kita ketik tag di sel ini Maka sudah bisa kita letakkan tag ini di tengah-tengah sel Kita klik center Nah maka tag ini sudah berada di tengah-tengah sel Cara yang kedua untuk menggabungkan sel Cara yang kedua untuk menggabungkan sel Caranya klik design Kemudian klik arrows Nah tampilannya seperti ini Cara menggabungkan sel Kita drag Nah maka sel yang kita drag Sudah menjadi 1 sel Dan apabila kita ingin menggabungkan kolomnya Kita drag Nah seperti ini Maka selnya sudah tergabung menjadi 1 sel Dan jika kita ingin mengembalikan sel ini seperti semula Kita klik drill table Kemudian garis Nah seperti ini Nah seperti ini Kemudian selanjutnya Cara menghapus baris table Cara menghapus kolom table Dan cara menghapus table Cara menghapus baris table Caranya kita block baris table yang ingin kita hapus Kemudian klik kanan Kemudian klik delete row Nah seperti ini Selanjutnya Cara menghapus kolom table Caranya Letakkan kursor di atas kolom table Klik kemudian drag Blok kolom yang ingin kita hapus Kemudian klik kanan Kemudian pilih delete kolom Nah seperti ini Dan selanjutnya Dan selanjutnya Cara menghapus table Caranya Klik di icon table Di pinggir sebelah kiri atas Klik Kemudian klik layout Kemudian klik Delete Kemudian pilih delete Delete Klik Nah seperti ini Oke teman-teman Cukup sampai disini dulu Perjumpaan kita pada video kali ini Dan semoga video ini dapat bermanfaat Buat teman-teman Dan jangan lupa like subscribe Agar channel ini dapat terus berkembang Dan dapat terus membuat video-video menarik lainnya Buat teman-teman Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komentar di kolom di bawah ini Saya akhiri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh